MTK Tingkat Nasional ke-28 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggenjot pengerjaan pembangunan Stadion Utama Sumatera Barat. Pasalnya acara pembukaan tinggal seminggu lagi. Pengerjaan di Stadion Utama yang akan dijadikan tempat pembukaan itu masih banyak yang belum selesai. Stadion Utama Sumatera Barat Saat peninjauan optimis menjelang hari H-12 November nanti, Stadion Utama Kebanggaan Sumatera Barat itu layak dijadikan tempat lokasi pembukaan MTK Tingkat Nasional tersebut. Dari pantauan di lapangan saat ini sedang dilaksanakan pengerjaan pengerasan lahan parkir, pemasangan instalasi listrik untuk penerangan baik dalam maupun di luar stadion. Kemudian juga sudah dimulainya pembuatan mimbar untuk acara pembukaan nantinya. Sementara dari 10 ribuan tempat yang disediakan, hanya sekitar 3.500 yang bisa dimanfaatkan, karena acara pembukaan MTK Tingkat Nasional tersebut harus mengikuti protokol kesehatan. Sesuai jadwal acara MTK Tingkat Nasional ke-28 itu, dilaksanakan dari tanggal 12 hingga 21 November nanti. Untuk pembukaan dilaksanakan di Stadion Utama Sumatera Barat di Kabupaten Padang Pariyaman, sementara untuk lomba dan penutupan dipusatkan di Kota Padang. Maksimalkan bahwa lokasi untuk acara pembukaan ini layak untuk dipakai sebagai acara pembukaan. Kita akan berusaha maksimal sampai dengan H-1 itu akan kita lakukan, baik di in-trend masuk maupun di lokasi sini. Karena ini semuanya kan masing-masing ada EU-nya ini. Kita hanya menyediakan tempat itu. Berapa kapasitas ini? Kapasitas sebenarnya kalau tempat duduk lebih kurang 10 ribu ini. Cuma kan harus pakai social distancing. Itu sedang tadi diberkirakan dengan jenis kesehatan, juga ternyata setelah dibuat oleh EU jarak selang satu kursi, tadi diputuskan selang dua kursi. Sehingga kemungkinan dengan undangan sekitar 3.500 insya Allah memadai. Dari Padang Pariyaman, Sumatera Barat, Eka Gus Priyadi, INews melaporkan.